Intro Tapi kan intinya adalah kita mengingat adanya penguatan di desa Kan kita waktu itu mendiskusikan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka Sebetulnya fokus dan lokus pembangunan Indonesia Ini harus semakin kepada yang terkecil konsentrasinya Ya apa? Ya desa Nah oleh itu desanya harus dipersiapkan Karena terus berkembang Misalnya nih soal badan usaha Dulu kita cuma kenal badan usaha milik negara Tapi sejak reformasi kita mengenal badan usaha milik daerah Sekarang sudah kita punya badan usaha milik desa Artinya siap-siap Satu, yang kedua Dulu tiba-tiba kita semuanya punya berkeinginan mengelontorkan dana desa Bermilyar-milyar Tapi karena gak disiapkan infrastrukturnya Maka banyak kepala desa yang terjebak masalah untuk Nah artinya Kalau kita sudah mau mempersiapkan fokus dan lokus pembangunan itu ke desa Desanya harus dipersiapkan Misalnya sekarang nih Soal pemilihan kepala desa Sebetulnya kan Cara mekanisme yang dilakukan dalam pemilihan desa itu kan udah cara-cara partai politik juga Cuma gak pake namanya Kan disebut ini calon siap dari partai nanas Ini calon B jadi partai pepaya Tapi kan partai juga namanya Nah artinya Apa namanya Dinamika politik itu udah sampai kepada masyarakat desa Nah kita harus siapkan itu Nah bahwa kemudian untuk mempersiapkan itu Nanti kita mengkaji soal Berapa lama kepemiliran desa Yang diperlukan Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan desa itu Itu yang harus kita kaji Nah sekarang kalau misalnya aspirasi satu pihak Kepala desa melakukan 9 tahun Ya itu kita Nanti kan itu yang menjadi kajian kita Apakah masyarakat menerima Apa namanya Sejauh mana kalau misalnya ada usulan ini Jadi intinya Kalau komisi 2 Membuka ruang Ya untuk melakukan revisi undang-undang desa itu Sejak kami pertama Dilantik Pak banyak yang mengkhawatirkan Perpanjang KADES ini Jadi pintu masuk Perpanjang jabatan presiden juga Pak Gimana tanggapan komisi 2 Saya kira gak ada ujungannya Ya artinya Kan satu undang-undangnya beda Gitu ya Satu undang-undang tentang Malah jauh Yang satu undang-undang dasar 1945 Satu lagi undang-undang biasa Gitu ya kan Kalau ini kan Cukup hanya kesepakatan Antara pemerintah dengan DPR saja Perubahannya Tapi kalau jabatan presiden itu kan Kita bicara tentang soal amat nemen Undang-undang 1945 Jadi saya kira gak ada kaitan jauh lah Nah itu yang saya Saya kira begini Positioning Apa Kita harus melakukan kajian Terhadap perubahan apapun Apakah memang ketika dirubah Apa namanya Masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun Itu akan kita mertah membuat Proses kemajuan desa atau tidak Gitu kan Nah ini yang saya kira Tapi intinya adalah bahwa Kalau saya concernnya gitu Undang-undang desa itu Memang harus direvisi Untuk apa Untuk mempersiapkan desa Menjadi Lebih siap untuk Menerima kemajuan-kemajuan kemampuan Di Indonesia Nah salah satu yang Apa yang dikaji Semuanya Termasuk soal masa jabatan Kepala desa Misalnya Sekarang Ada juga ya Soal masih terkait dengan kepala desa Kepala desa itu Apa mereka ya Di bulan PNS Padahal dia pejabat Bisa disebut sebagai Pejabat pemerintah Nah tapi Fasilitas ASN tidak Swasta juga tidak Nah jadi banyak Banyak hal yang Perlu kita kaji Dalam Penyempuran undang-undang Kemudian selamat menikmati